Intro Rasanya kalo lagi baca buku nih kayak ini Happy Healthy Food, seru banget ya Di dalamnya tuh ada bahan makanan sehat nih Bagaimana cara membuatnya lengkap dengan bahan-bahannya Tapi kalian pernah gak sih mendapati Misalnya nih ya, dia mengharuskan kita mengkonsumsi kentang 210 gram atau setara dengan 175 kilokalori Mungkin kalo misalnya setengah sendok teh Ada takarannya, ada sendoknya Kita tinggal takarin setengah sendok, jadi Tapi kalo kita gak punya nih alatnya dan harus mengukur satuan gram Hmm, ini agak sulit ya Apalagi kalo lagi di dapur, mau mengerjakan semuanya dengan cepat Yang ada kita langsung tebak-tebak berhadiah Tapi tenang teman-teman, saya punya nih cara mudah Bagaimana kita menghitung bahan makanan yang akan kita konsumsi Nah, saya akan mulai dengan bagaimana kita menghitung bahan makanan yang merupakan kebutuhan karbohidrat kompleks Beberapa bahan sumber karbohidrat kompleks di bawah ini setara dengan 175 kilokalori yang disebut satu penukar Bihun 50 gram setara dengan setengah gelas Crackers 50 gram setara dengan 5 buah bentuk besar Havermouth 45 gram setara dengan 5 sendok makan Kemudian kentang 210 gram setara dengan 2 buah ukuran sedang Nasi 100 gram setara dengan 1 perempat gelas Roti putih 70 gram setara dengan 3 potong ukuran sedang Ubi 135 gram setara dengan 1 buah yang sedang Lalu tepung terigu 50 gram setara dengan 5 sendok makan Dan makaroni 50 gram setara dengan setengah gelas Kalau untuk protein hewani, satu penukar yang mengandung 50 kilokalori diantaranya ada Ayam tanpa kulit 40 gram sama dengan 1 potong sedang Ikan 40 gram sama dengan 1 potong sedang Dan yang mengandung 75 kilokalori adalah Daging sapi 35 gram sama dengan 1 potong sedang Telur ayam 50 gram sama dengan 1 butir Lalu satu penukar dengan 150 kilokalori adalah Sosis 50 gram sama dengan 2 potong sedang Sedangkan untuk protein abati, satu penukar dengan 75 kilokalori Meliputi bahan-bahan seperti tahu 110 gram sama dengan 1 buah potongan besar Tempe 50 gram sama dengan 2 potong sedang Dan yang mengandung 125 kilokalori susu sapi 200 gram sama dengan 1 gelas Kalau tadi kita menakar bahan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks Misalnya tadi ada bihun ya Bihun 50 gram itu setara dengan setengah gelas Kita masih menggunakan gelas sebagai alat takar Tapi yang kita takar sekarang ini adalah buah-buahan dan juga sayur-sayuran Pasti lebih sulit Tapi tenang Ini dia cara menakarnya Kelompok sayuran berikut mengandung 0 kilokalori yang terkandung dalam 1 pedukar Yaitu 100 gram jamur kuping Mentimun Selada Dan tomat Ini setara dengan 1 gelas Sedangkan sayuran dengan 1 penukar mengandung 25 kilokalori adalah 100 gram bayam Buncis Brokoli Kol Tauge Setara dengan 1 gelas Terakhir sayuran mengandung 50 kilokalori Di antaranya 100 gram bayam merah Gaun papaya Gaun singkong Dan melinjo Setara dengan 1 gelas Untuk buah-buahan kita akan membahas 1 penukar yang mengandung 50 kilokalori Yang meliputi buah-buah berikut Anggur 165 gram sama dengan 20 buah sedang Apel 85 gram sama dengan 1 buah Lalu mangga 90 gram sama dengan 3 perempat buah besar Melon 190 gram sama dengan 1 buah Dan semangka 180 gram sama dengan 1 potong besar Papaya 110 gram sama dengan 1 potong besar Dan semangka 180 gram sama dengan 1 potong besar Tadi saya sudah berbagi informasi dengan teman-teman One Day Food bagaimana menakar bahan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks Juga sayur-sayuran dan buah-buahan Tentu sekarang kalian makin pusing dong Bogi sebenarnya berapa sih jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh Tenang sebenarnya jumlah kalori itu tergantung pada bahan makanan yang kita konsumsi Dan juga berapa jumlah makanan yang kita konsumsi Dan wajib kita tahu kalau jumlah kilo kalori untuk perempuan dan laki-laki tentu saja berbeda Nah coba kita tanya ahli ya Kira-kira berapa sih jumlah kilo kalori yang dibutuhkan oleh perempuan dan juga laki-laki Kalau bicara tentang hitungan kalori wanita dan pria dewasa Itu kita bisa menentukannya per kilogram berat badannya Jadi seorang pria dia membutuhkan setiap satu kilogram berat badannya itu sekitar 30 kilokalori Kalau wanita hanya 25 kilokalori Nah kalau kita anggap seorang pria beratnya 60 kilogram Maka dia butuh sekitar 1800 kilokalori per hari Lalu kalau kita terjemahkan ke makanan itu sama dengan kelompok karbohidrat itu 3-4 porsi Kebutuhan sayurnya lebih kurang 3-4 mangkok per hari Kalau buahnya sekitar 2-3 potong buah per hari Nah kalau lauknya itu apakah hewani atau nabati itu lebih kurang 3-4 potong per hari Lalu kemudian penggunaan minyak boleh maksimal sampai 5 sendok makan per hari yang diolah kemasakan Dan kemudian gulanya boleh maksimal 2 sendok makan per hari dan kemudian ditambah dengan garam Bagaimana penjelasan ahli tadi teman-teman mudah-mudahan mudah dipahami ya Tapi kalau kalian masih punya pertanyaan gak apa-apa Silahkan mention aja di Twitter ataupun di Instagramnya at wonderfoodnet Setelah ini saya masih punya satu menu wonderfood lagi Jangan kemana-mana ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax